Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ibu, para sahabat New Direction dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di kegiatan rutin kita pada setiap hari Jumat yaitu webinar kita membahas tentang isu-isu anak-anak berkebutuhan khusus yang dimana kita mengenal isu-isu ini, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa dikembangkan atau kita mengembangkan anak-anak kita. Nah, disini kita sudah tersambung dengan Miss Dir Cikita Belia SPD. Halo Miss Dir. Ya, halo sahabatan, salam kenal. Apa kabar Miss Dir, baik? Ya, Alhamdulillah, baik sahabatan, bagaimana? Baik kah? Oke, baik. Oke. Pada Jumat hari ini Miss Dia akan membahas topik yang menarik yaitu tentang mengenal metode membaca permulaan untuk anak berkebutuhan khusus. Benar ya Miss Dia ya? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Silahkan kepada Miss Dia, kita persilahkan. Oke. Ya, terima kasih ya sahabatan atas waktunya, atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya DRC Kita Belia. Saya biasa, saat ini saya berkecimpung di dunia pendidikan khusus. Nah, untuk kesempatan ini, saya akan sharing ilmu, berbagai ilmu mengenai metode membaca permulaan. Izin share screen ya, serpatan. Oke. Apa sudah terlihat sahabat? Oke. Saya akan membahas, akan berbagi ilmu, share ilmu mengenai metode-metode membaca permulaan. Nah, sebelumnya, kita akan bahas dulu apa itu membaca, hakikat membaca. Pada dasarnya, membaca bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bahasa bunyi, melainkan juga menanggapi dan memahami lambang bahasa tersebut. Dalam artian, pada hakikatnya membaca ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis. Nah, untuk membaca sendiri, ini terbagi dua. Ada membaca permulaan dan membaca pemahaman. Nah, untuk membaca permulaan ini adalah merupakan salah satu tahap awal yang harus dipelajari oleh anak sebelum dia masuk pada tahap membaca pemahaman. Nah, biasanya pada tahap ini, anak-anak akan diajarkan atau akan dikenalkan dengan lambang bahasa dan bunyi bahasa. Lambang bahasa itu seperti tulisan, tulisan yang Bapak Ibu lihat di PPT saya, kelakuan saya, nah ini lambang bahasa. Ketika Bapak Ibu membaca tulisan tersebut dengan suaranya ini, bunyi tersebut disebut dengan bunyi ujaran bahasa. Nah, pada tahap membaca permulaan ini, anak-anak akan diajarkan, akan dikenalkan dengan lambang bahasa dan bunyi ujaran bahasa. Bunyi ujarannya akan diajarkan bagaimana cara menggabungkan huruf-huruf tersebut, ponem-ponem tersebut, menjadi suku kata. Kemudian, naik tingkatan lagi, menggabungkan suku kata menjadi kata, menggabungkan kata menjadi kalimat. Sehingga, anak-anak berkebutuhan posisi ini, atau anak-anak pada umumnya, dapat membaca satu kalimat utuh dengan benar. Ibu Ani pergi ke pasar. Untuk membaca permulaan, anak hanya diharuskan membaca kalimat tersebut dengan benar. Tapi pada tahap membaca pemahaman, si anak harus tahu siapa yang pergi ke pasar. Ibu siapa yang pergi ke pasar. Pergi ke mana, Ibu Ani. Nah, si anak harus tahu makna dari kalimat tersebut. Oke. Karena ini permulaan. Untuk baca permulaan ini, ada empat sub-skill yang harus dikuasai oleh anak. Yang pertama, yaitu sering dikenalkan oleh orang tua atau keluarga dalam kesehariannya. Nah, pada tahapan ini, pada pesakata ini, kemampuan ini, sangat bergantung pada kemampuan visual memory. Karena ini hanya lihat sekilas, kayak misalnya si anak sering dilihatkan dengan tulisan, kan kalau ibu-ibu, atau orang tua di rumah sering beli poster buah-buahan, terbiasa dengan tulisan-tulisan tersebut, sehingga pas dia sekali lihat, oh dia langsung tahu, itu adalah tulisan ini, itu adalah nama hewan ini, Karena dia sudah terbiasa dengan tulisan tersebut. Nah, apa saja contoh kosa kata dasar ini, contohnya tulisan namanya sendiri, nama bilangan, alamat rumah yang sering dilihat di pintu masuk rumahnya, atau nama sekolahnya, dan sebagainya. Kemudian ada kosa kata berfrekuensi tinggi. Nah, pada kosa kata berfrekuensi tinggi ini, adalah kemampuan si anak dalam melihat logo tertentu. Misalnya, anak melihat logo M di jalan, anak langsung tahu, oh itu Medana. Anak misalnya lihat logo KFC, atau logo bapak, hakeh-hakeh, orang tua, dia langsung tahu, oh itu logo KFC, oh itu KFC, dia langsung tahu. Hanya sekali lihat, tanpa dia harus membaca tulisan itu. Kemudian ada diskriminasi visual. Nah, diskriminasi visual ini adalah, kemampuan si anak dalam membedakan bentuk kurung. Ini bentuk huruf A loh, ini bentuk huruf B loh, kayak gitu. Nah, jadi di saat huruf-huruf tersebut A, anak dapat membedakan, oh ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, dan seterusnya. Tanpa dia, walaupun dia belum bisa menggabungkan, atau membaca satu kalimat, eh, satu sebuatan, atau satu kata secara keseluruhan. Kemudian aspek yang kedua, yaitu analisis fonetik. Nah, analisis fonetik adalah, keterampilan pelafalan. Nah, pada analisis fonetik ini, kita hanya berfokus pada bunyi pelafalan foneng saja. Bunyi pelafalan lambang bahasa saja. Nah, untuk ruang lingkupnya, itu terdiri dari FOEL, FOEL itu adalah huruf vokal, A, I, U, E, O. Kemudian ada konsonan tunggal, konsonan tunggal itu, selain huruf vokal, yaitu B, C, D, G, dan seterusnya. Nah, kemudian ada konsonan campuran. Nah, konsonan campuran ini terbagi lagi dua. Ada diphtong dan digraf. Diphtong itu, contohnya seperti KH, SY, NY, NG gitu. Misalnya KH pada kata akhir, SY pada kata syukur, NY pada kata nyanyi, NG pada kata tangga, seperti itu. Nah, si anak harus tahu bunyi dari konsonan campuran tersebut. Kemudian ada digraf. Digraf itu seperti au pada kata pulau, ai pada kata air, oi pada kata koin, dan seterusnya. Nah, kemudian ada varian konsonan. varian konsonan ini adalah di mana beberapa, dua konsonan yang disusun dalam satu kata, namun bunyinya tidak ada yang kalahkan. Kalau misalnya KH, SY, itu kalau dibaca, misalnya dalam kata syukur ya, SY, Y-nya bunyi, Y-nya kan melebur, yang terdengar jelas hanya S-nya saja. Tapi kalau misalnya untuk varian konsonan, kedua bunyi huruf konsonan ini, Transmedia, Gramedia, Premium, Frekuensi. Huruf-huruf konsonannya masih terdengar jelas. Kemudian ada analisis struktural. Kemudian ada analisis struktural. Nah, untuk analisis struktural, kalau analisis fonetik tadi, kita membahas hanya pelapalan, bunyi pelapalan, atau bunyi bahasa ujarannya saja. Dari bacaan yang akan dibacanya, ada prefix, sufix, kata majemuk, singkatan, dan suku kata. Apa itu prefix? Prefix itu adalah imbuhan yang berada di awal. Nah, perlu diketahui, Bapak-Ibu sekalian, penggunaan imbuhan ini dapat mempengaruhi makna dari bacaan itu sendiri. Misalnya, imbuhan ter pada kata baca, yang nantinya akan menjadi terbaca, dengan imbuhan di pada kata baca, yang nantinya akan dibaca menjadi dibaca, itu akan, maknanya akan berbeda. Kalau terbaca, itu memiliki unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau misalnya dibaca, itu ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian untuk kata majemuk, kata majemuk itu adalah dua kata dasar, yang jika disandingkan, akan memiliki makna baru. Misalnya, kata saku tangan. Jika kata sapu dan tangan berdiri sendiri, mereka akan mempunyai makna tersendiri. Saku punya makna sendiri, kata punya makna sendiri. Tapi jika digabungkan sapu tangan, itu akan jadi, akan punya makna yang lain, akan punya makna yang berbeda. Begitu juga dengan kata kacamata, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian ada singkatan. Nah, singkatan ini adalah gabungan beberapa huruf yang guna untuk menyingkat suatu kata atau suku kata. Misalnya, DLL, singkatan dari, dan lain-lain. YTH, singkatan dari yang terhormat, dan sebagainya. Nah, kemudian ada suku kata. Suku kata ini adalah sesunan dari beberapa konem. Biasanya sih terdiri dari dua konem. Seperti misalnya, suku kata bu pada kata buku. Suku kata ku pada kata buku. Seperti itu. Nah, kemudian ada makna kata. Aspek makna kata ini adalah aspek, maksudnya, subskill terpenting yang harus dikuasai anak sebelum dia masuk ke tahap membaca pemahaman. Karena pada makna kata ini, pada aspek makna kata ini, si anak sudah diajarkan untuk memahami bacaan yang dia baca. Misalnya, untuk pada makna kata ini, terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu ada kata tunggal. Kata tunggal itu adalah kata yang memiliki makna tersendiri, makna yang tunggal. Misalnya, kata bersih. Dia punya makna sendiri. Terus rumah, bagus, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi. Si anak dapat mengklasifikasikan bacaan yang dia baca. Misalnya, dia mendapatkan kata domba dengan wortel. Misalnya, kemudian, dia dapat mengklasifikasikan, oh, kata domba ini termasuk nama hewan. Oh, kata wortel ini termasuk nama sayuran. Atau mungkin dia bertemu dengan kata pisang. Oh, kata pisang ini termasuk ke nama buah-buahan. Seperti itu. Dia dapat mengklasifikasikan kata yang dia baca. Kemudian, kata ganti. Seperti, kamu, dia, saya, mereka, dan sebagainya. Nah, si anak itu diajarkan untuk mengetahui kapan dia harus menggunakan kata ganti kamu dan untuk menggantikan siapa, kapan dia dapat menggunakan kata dia dan untuk menggantikan siapa dan seterusnya. Karena ini akan berkonaruh pada makna kalimat yang dia baca. Begitu. Kemudian, yang terakhir adalah hubungan kata. Hubungan kata ini ada sinonim, sinonim, antronim, lawan dan persamaan kata. Oke. Nice. Nah, apa saja karakteristik anak kesulitan belajar membaca? Nah, untuk karakteristiknya itu, yang pertama itu kebiasaan membaca. Jadi, untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar membaca atau memiliki masalah kesulitan membaca, dia akan menghindar dari kegiatan membaca. Karena dia tahu dia tidak bisa. Jadi, dia akan lebih baik menghindar dari kegiatan membaca. Kemudian, karena dia menghindar dari kegiatan membaca dan pemahaman dia atau pengetahuan dia dengan cara membaca yang benar itu kurang, maka akan timbulah kekeliruan dalam mengenal kata dan mengenal dan memahami bacaan tersebut. kemudian, di saat dia benar-benar harus membaca, dia akan menunjukkan gejala-gejala serbaneka. Gejala-gejala serbaneka ini maksudnya adalah perilaku-perilaku penolakan yang secara tersirat. Misalnya, mengeringitkan dahi atau rumpang mendagu kepala di meja atau mengangkat buku tinggi-tinggi sampai menolak secara tersirat kayak misalnya dia melakukan kegiatan lain manipulatif gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak yang mengalami masalah pada kesudutan membaca. Kemudian, apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam membaca. Sebenarnya itu kesalahan-kesalahan sering ya, tapi saya akan membahas kesalahan yang pada umumnya terjadi. Yang pertama itu adalah penghilangan huruf atau kata. Misalnya, dalam kata makan, ada anak yang hanya membaca maka saja, n-nya tidak terbaca. Atau mungkin misalnya dalam kata buku biru, anak hanya membaca kata birunya saja, bukunya tidak dibaca. Nah, itu penghilangan huruf atau kata ya. Kemudian, ada penyelipan kata. Misalnya, dalam kalimat baju Ani bagus, tapi pada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca, ia akan menyelipkan kata baru menjadi buku Ani itu, baju Ani itu baru. Kemudian, penggantian kata. Misalnya, bapak makan buren diganti menjadi bapak makan buren gitu. Lalu, pengucapan kata yang salah dengan makna yang berbeda, Ani atau metode apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengajarkan membaca pada anak-anak berkesulitan belajar membaca atau anak berkesulitan khusus. Nah, sebenarnya pada dasarnya untuk metode-metodenya itu sama saja yang kita gunakan pada anak pada umumnya. Namun, cara penerapannya saja yang mungkin agak berbeda. Nah, yang pertama itu adalah metode alfabetik atau metode mengeja. Sepertinya, kalau untuk metode mengeja kita semua sudah akrab banget ya, karena kan dari awal kita membaca kalau orang zaman dulu itu pasti yang digunakan adalah metode mengeja. Dan itu diiramakan biasanya BU, KU, dibaca buku, gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang oke lah untuk anak-anak yang tidak mengalami masalah persepsi auditory ia akan dapat sesuai dengan metode tersebut. Tapi untuk anak-anak yang mengalami masalah persepsi auditory ia akan menjadi salah paham atau salah konsep. Karena pada metode mengeja ini yang diajarkan pertama kali adalah nama huruf bukan bunyi huruf. Yang diajarkan adalah A, B, C, D, E bukan bunyinya. Nah, contohnya mengeja kata B, Pak. Kan kalau diajarkan B, A, B, P, A, Pak, 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 gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak yang mengalami masalah persepsi auditory, dia akan membacanya B, A, B, A, P, A, P, A, K. Dibaca menjadi B, A, P, A, K. Karena dia membaca, karena dia mengeja dari nama huruf tadi, gitu. Bukan dari bunyi hurufnya. Nah, kemudian pakar, kemudian pakar pakar akan membaca munculkan atau menciptakan metode fonik untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi sebenarnya untuk intervensi atau untuk tahapannya itu hampir sama dengan mengeja. Namun, untuk intervensi awalnya itu diubah menjadi pengenalan bunyi huruf, bukan nama huruf. jadi yang diajarkan adalah A, B, C, D, E, gitu. Bukan A, B, C, D, E. Jadi, kalau misalnya mengeja, jadi B, A, B, C, A, K. Kayak gitu. Nah, kemudian adalah metode yang ketiga adalah metode linguistik. Sebenarnya untuk metode linguistik ini hampir sama dengan metode MMR yang diterapkan pada anak tunarungu. Karena metode linguistik ini akan mengangkat bacaan tersebut, bacaan yang dibaca itu dari percakapan spontan yang dilakukan oleh anak. Misalnya, anak sedang, misalnya anak beli baju baru. Maka, orang tua atau pengajar langsung menuliskan baju baru. Oh, ini baju baru ya? Kamu, jadi beli baju baru ya? Ini loh bentuk tulisannya baju baru. Jadi tulis baju baru, gitu. Jadi si anak selain dia mengetahui bentuk barangnya, dia juga tahu bentuk tulisannya seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode SAS, yaitu metode struktural analitik sintetik. Metode SAS ini adalah gabungan dari metode phonik dan metode linguistik. Karena pada tahapan pada penerapannya itu sama dengan metode linguistik. spontan dari percakapan anak, gitu. Namun metode SAS ini tidak memberikan atau menyediakan perkata, tapi dia menyediakan atau menyajikan satu kalimat utuh. Jadi kalau misalnya untuk linguistik, tadi kan si anak misalnya sedang baru beli baju baru. Jadi yang ditulis hanya baju baru. Tapi kalau untuk metode SAS ditulis adik beli baju baru. Jadi ditulis satu kalimat utuh. Nah, setelah itu, setelah diperlihatkan satu kalimat utuh, si anak akan diminta untuk memecah kalimat tersebut menjadi kata sesuai bunyi yang ia dengar. Misalnya, contohnya ini, ibu pergi ke pasar. Ada berapa bunyi yang didengar oleh adik? Ibu pergi ke pasar. Berarti ada empat bunyi yang didengarkan oleh adik. berarti ada empat kata. di sini, pada metode ini, si anak juga dikenalkan bagian struktural kata, analisis struktural maksudnya. Analisis struktural tadi. Si anak dikenalkan yang mana yang kata yang mana dapat memecah satu kalimat itu menjadi suku kata. Nah, diambil satu kata pertama, dipecah lagi menjadi suku kata masih berdasarkan bunyi. Misalnya pada kata ibu kan kata pertama ibu. Ibu ada dua bunyi, berarti ada dua suku kata. Kemudian dipecah lagi menjadi bunyi yang pertama i atau bu. Bu itu ada berapa huruf? Ada dua, ada B dan U. Berarti huruf B dan U jika digabungkan dibaca menjadi bu. Setelah anak dapat melakukan tahapan-tahapan ini, si anak akan diminta lagi untuk menggabungkan kembali menjadi kalimat sempurna. Kalimat seutuhnya seperti semula. Setelah si anak selesai memecah menjadi huruf, si anak akan diminta lagi untuk menggabungkannya menjadi kalimat seperti semula. Misalnya B, U, Bu dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada metode analisis gelas. Nah, metode analisis gelas ini adalah untuk penerapannya sama dengan metode SAS. Namun, metode gelas ini menggunakan sistem trial and error. Kayak misalnya nih, pada kata metode ini tetap menyajikan satu kalimat utuh pada anak, tetap memperlihatkan satu kalimat utuh pada anak, namun ada trial and error. Jadi, ada permainan kata di sini. Misalnya, pada kata kalimat Ali pakai topi. Apa yang terjadi pada kata Ali ditambahkan huruf T? Oh, menjadi tali. Jika kata Ali ditambahkan huruf T di depannya akan menjadi kata tali dan akan memunculkan kata baru atau makna baru. Sehingga pembendaharaan kosa kata si anak itu bertambah. Nah, kemudian pada kata pakai, apa yang terjadi jika huruf A dan I yang dihilangkan? Oh, menjadi kata Pak. Begitu. Nah, jadi si anak akan menambah, akan dapat menambah kosa kata, perbendaharaan kosa katanya. Kemudian pada kata topi. Apa yang terjadi jika huruf T diganti menjadi K? Oh, menjadi kopi. Seperti itu. Nah, jadi di dalam metode analisis jelas ini terdapat permainan kata. Nah, ini akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Namun, untuk metode analisis jelas dan metode SAS ini hanya dapat digunakan untuk anak-anak yang sudah memahami, menguasai aspek struktural, analisis struktural. Jadi, si anak sudah mengetahui struktur-struktur dari bacaan yang dia baca. Nah, kemudian ada metode suku kata. Nah, metode suku kata ini adalah metode yang menggabungkan suku kata. Jadi, intervensi awalnya adalah si anak dikenalkan dengan suku kata babi, bu, bebo, untuk menggabungkannya dari suku menjadi kata, si anak hanya perlu mengingat saja. Oh, misalnya mau kata buku, berarti si anak harus mencari suku kata bu dan suku kataku. Namun, bagaimana jika anak yang sering lupa atau mungkin anak yang mengalami masalah pada long term memorinya. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan baru. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah metode vernet atau yang biasa dikenal dengan metode VAKT. Nah, pada metode ini si anak akan menggunakan seluruh alat indranya untuk memahami tahapan membaca permulaan seperti visual, algorit, kinestetik, dan taktik. Dan taktil, menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan anak dan tiap kata diajarkan secara utuh. Jadi, misalnya contohnya gini, misalnya anak sedang bermain mobil-mobilan misalnya. Kemudian, si ibu atau pengajar akan menulis kata mobil di kertas dengan syarat alat tulis tersebut memiliki tekstur yang berbeda dengan kertas seperti misalnya crayon. Nah, untuk apa? Agar si anak dapat merasakan, dapat merabah tulisan tersebut. Jadi, kalau misalnya tekstur tulisannya dengan tekstur kertasnya itu berbeda, si anak kan dapat merasakan perbedaan antara tulisan dengan kertas. Jadi, dia dapat merasakan, oh ini loh bentuk D, oh ini loh bentuk A, bentuk C, dan seterusnya. Nah, di saat pengajar menulis itu, usahakan si anak melihat bahwa si pengajar sedang menulis. Kemudian, sembari menulis, si ajar juga sekaligus menyebutkan kata yang ditulis. Misalnya, mobil. itu untuk merangsang visual dan auditorinya. Kemudian, untuk anestetiknya, si anak diminta untuk memegang mobil-mobilannya tersebut. Ini loh deh, ini mainan namanya mobil-mobilan. Nah, ini bentuk tulisannya, mobil-mobilan. Mobil. Ini tulisannya, ini bentuk bendanya. Jadi, si anak akan lebih mudah memahami tahap membaca. Seperti itu. Oke. Ya. Itu yang terakhir. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada host. saya izin stop share ya. Oke. Oke, materi yang sangat-sangat menarik yang dibahas pada hari ini oleh Miss Dea. Nah, di sini ada satu pertanyaan Miss Dea ya. jadi bagaimana cara memilih dan menerapkan metode membaca permulaan yang tepat untuk anak. Gimana bicara Miss Dea? Oke. Oke, izin mencapai share ya. Nah, bagaimana cara memilih metode? Ya, memang ini adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh para orang tua atau para guru. Karena kan dari sekian banyak metode, kebanyakan dari mereka itu bingung ini metode mana yang harus saya pakai? Apa yang tepat untuk anak saya? Seperti itu kan ya. Nah, untuk memilih metode itu, kita dapat melihat dari kondisi anaknya tersebut. Anaknya, gaya belajar anaknya seperti apa? kemudian biasanya dia belajarnya seperti apa? Dapat kita sesuaikan. Misalnya, untuk anak yang visual, kita bisa menggunakan metode SAS. Atau kalau untuk anak yang auditory, bisa menggunakan metode phonik. Kalau misalnya anak dengan gaya belajar kinestetik, bisa menggunakan metode linguistik atau vernetadik. metode di anak ATT. Jadi, kita kembalikan lagi kepada anaknya. Seperti itu, semoga menjawab ya. oke, baik. Terima kasih, Miss Dea atas waktunya, atas materinya pada hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menggali lagi tentang bagaimana potensi anaknya, perkembangan anaknya boleh menghubungi kami di New Direction di nomor 0818 0737 6777 atau boleh Bapak atau Ibu langsung ke tempat kami yang beralamat di Ruko Kirana Putik Office Jalan Bulovat Raya Blok E2 nomor 7 yang lebih tepatnya di samping Bank BCA di samping Bank BCA dan jangan lupa bagi Bapak Ibu dan para sahabat New Direction semua ingin melihat-lihat lagi atau kepo-kepo lagi tentang New Direction boleh follow IG kita di New Direction underscore KG New Direction underscore KG dan jangan lupa like, comment, and subscribe Youtube channel kita di New Direction Oke sampai jumpa kembali Bapak dan Ibu di pertemuan selanjutnya di webinar-webinar kita selanjutnya yang pastinya membahas isu-isu yang menarik khususnya untuk khususnya tentang dunia anak berkebutan khusus Oke terima kasih Miss Dea Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Liv ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati